Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta oke di video kali ini disini saya akan coba share kepada teman-teman disini ya ini mungkin untuk yang mempunyai RAM 3 GB ingin memaksakan bermain game berat ya teman-teman oke sebetulnya disini yang bisa mengakibatkan suatu aplikasi atau game berat itu force close dan lain sebagainya itu biasanya karena RAM kita penuh teman-teman nah maka dari itu disini saya akan coba buat tutorial yang mungkin disini bisa dicari oleh teman-teman pengguna smartphone yang RAM 3 atau 2 GB ya nah ketika RAM kita keadaannya penuh itu bisa terjadi karena banyak sekali aplikasi-aplikasi sistem yang berjalan di background nah disini saya gak bosan-bosannya membahas aplikasi yang berjalan di background karena itu memang betul teman-teman ketika aplikasi yang berjalan di background itu malah bisa membuat RAM kita penuh nah contoh disini teman-teman ya oke kita akan lihat disini teman-teman wajib disini mempunyai apa namanya aplikasi CPU-Z ya nah itu fungsinya untuk melihat berapa kapasitas atau berapa RAM yang digunakan saat ini oke kita coba disini oke ini dia CPU-Z nah ini ya ini CPU-Z oke nah kemudian kita langsung ke device nah di device bisa dilihat oleh teman-teman disini available RAM oke available RAM disini hanya sekitar 1,5 GB ya ini saya menggunakan RAM yang 4 GB teman-teman nah nanti bagi teman-teman yang menggunakan RAM 3 GB ataupun RAM 2 GB coba periksa dulu di CPU-Z nah disini berapa available RAM yang tersedia oke seperti itu nah disini juga bisa dilihat nih teman-teman ini kalau gak salah di tiap Android ya disini saya menggunakan Android 10 nah waktu ketika di Android 9 bisa dilihat disini teman-teman nah total RAM ini tuh 3,9 GB kalau gak salah ya total RAM ya sekarang di Android 10 malah jadi 3,7 GB nah itu sisanya kemana nah itu sisanya diambil oleh sistem teman-teman sistem yang berbasis mungkin sama Androidnya teman-teman frameworknya oke nah ini ya sekitar 1 mana tadi nih nah 1,4,8,1 nah oke nah sebetulnya di video saya sebelumnya juga saya sudah membuat ya teman-teman tutorial ini jadi itu untuk meluaskan atau memperluas RAM yang kosong kita nah cuman teman-teman disini ada apa namanya ada hal negatifnya teman-teman nah jadi ketika teman-teman menggunakan tutorial yang saya pakai ini itu aplikasi-aplikasi yang tadinya sudah terbuka dan kita buka lagi itu pasti akan melakukan reload teman-teman itu teman-teman ya reload jadi mereload ulang, membuka ulang teman-teman seperti itu itu kekurangannya atau kelemahannya tetapi apabila teman-teman ingin memainkan atau membuka aplikasi yang berat nah itu berarti pilihannya cuman satu teman-teman jadi teman-teman hanya membuka aplikasi hanya itu saja gitu hanya membuka aplikasi itu nah itu ya jadi efek sampingnya saya katakan sekali lagi itu aplikasi-aplikasi yang sudah terbuka tadi di background itu menjadi reload membuka kembali teman-teman oke nah jadi kita disini akan memanfaatkan opsi developer nah itu ya jadi sangat penting sekali di opsi developer banyak sekali hal-hal yang bisa kita improve atau tingkatkan di opsi developer oke sekarang kita langsung saja masuk ke opsi developer teman-teman ini sebetulnya sangat simple sekali ya di video saya waktu itu juga saya sudah bahas juga nih teman-teman jadi ini saya coba bahas ulang agar supaya teman-teman disini bisa paham ya oke kita lihat disini ya ini sekitar 1478 nah sekarang teman-teman masuk saja ke opsi developer sini oke nah selanjutnya teman-teman di opsi developer itu cari yang namanya ini nih mudah sih sebetulnya nih teman-teman mana ya nah oke nah di aplikasi teman-teman sini nah jangan simpan aktivitas hancurkan setiap aktivitas setelah ditinggal pengguna ini langsung saja di klik aktifkan oke kemudian batas proses background batas proses background disini tanpa proses latar belakang nah dua settingan ini saja sudah cukup sih sebetulnya teman-teman tapi biar lebih maksimal teman-teman bisa menambahkan aplikasi pihak ketiga nah seperti itu teman-teman ya aplikasi pihak ketiga teman-teman disini saya menggunakan aplikasi hibrinator ini juga sudah saya bahas lah sering saya bahas pokoknya ini untuk mengeluarkan aplikasi di background ya oke itu nah ini ya jangan simpan aktivitas dan batas proses background kemudian bisa dilihat disini pemeriksaan background ini saya di android 10 ya teman-teman kemungkinan di android 9 ini untuk pemeriksaan background ini kemungkinan ya saya lupa itu tidak ada ya di pemeriksaan background tapi kalau misalkan ada bisa nanti komen di kolom komentar ya yang masih menggunakan android 9 oke disini untuk sistem seperti ini biarkan saja ya teman-teman biarkan aktifkan ini untuk keamanan atau kelancaran si device-nya kota service google play yang seperti ini ya ini ditetap aktif kecuali yang lainnya seperti yang seperti ini ini di non aktifkan saja seperti itu oke sudah itu kemudian di aplikasi standby nah di aplikasi standby teman-teman disini nah apabila teman-teman jarang membuka atau aplikasi tersebut disini pilih menjadi rare ya rare semuanya rare pilih yang jarang dipakai itu pakai yang rare aplikasi untuk setelannya disini oke itu saja sih teman-teman ya di aplikasi standby oke kebawahnya lagi sudah cukup tidak ada lagi nah hanya itu saja yang diubah di opsi developer oke nah ini ya tadi juga disini adalah hibrinat atau hibrinator juga itu menjadi aplikasi pihak ketiga apabila teman-teman biar tidak pusing atau tidak capek mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang berjalan oke selanjutnya sekarang disini kita coba cek ya teman-teman kita cek ini coba kita nah ini kita keluarkan terlebih dahulu nah sekarang kita coba cek di cvuz oke kemudian ke device nah teman-teman disini apaliber RAM menjadi 1847 ini lumayan nih teman-teman jadi bertambahnya ya lumayan lah jadi tadinya 1,4 nambah 400 MB ya 400 MB nah seperti itu jadi teknik ini teman-teman bisa coba bisa coba di smartphone yang di RAM 3GB ataupun di RAM 2GB oke itu saja mungkin teman-teman tutorial kali ini mudah-mudahan informasi ini bisa teman-teman tangkap ya teman-teman dan bisa dipraktekan gitu bagaimana nanti kalau misalkan sudah dicoba dan bisa share di kolom komentar apakah bertambah atau malah berkurang pasti bertambah ya teman-teman oke itu saja mungkin terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh